Hai, balik lagi di Guy Story. Pada tahun 2004, warga Amerika Serikat dihebohkan oleh pengakuan Jimmy Gravy pada saat itu menjabat sebagai gubernur nih. Dia ingin mengatakan sesuatu yang menghebohkan seluruh Amerika Serikat. Kira-kira apa yuk? Kita bahas. Jimmy Gravy adalah seorang gubernur pada tahun 2004 itu di Amerika Serikat, tepatnya di kota New Jersey. Nah, sedangkan istrinya adalah Dinamatos. Dinamatos ini juga berkecimpung ya di dunia politik. Mereka dikarunia satu anak perempuan cantik yang bernama Jacqueline. Nah, sebelumnya Jim ini pernah menikah loh. Dia menikah dengan wanita yang bernama Carrie. Jadi nih, dia sebelumnya pernah menikah jadi dia posisi sama si Dinamini jadi duda ya, Wak. Pada awalnya, sang istri yang bernama Dinamatos ini mengira bahwa suaminya ini selingkuh dengan wanita lain. Apa mungkin juga bisa jadi dengan mantan istrinya itu loh. Tapi ternyata dia selingkuh bukan sama wanita, dia selingkuh dengan pria. Kita sebut aja pria itu namanya Golan Ciple. Golan Ciple ini diangkat sama si Jim ini menjadi penasehatan air nih. Pada awalnya memang itu rame ya, karena warga tuh bilang dia tuh gak pantas si Golan Ciple ini tidak memiliki pengalaman dalam bidang tersebut gitu loh. Tapi ternyata Jim dan Golan ini bertemu pas lagi kerja. Jadi Jim lagi tugas nih pada tahun 2000 di Israel. Dan disitu ketemulah sama si Golan Ciple ini. Disitu mereka saling berkenalan. Pada awalnya memang untuk urusan kerja ya. Karena si Golan ini minta kerjaan nih sama si Jim. Sang istri si Dina ini memang merasakan tuh curiga gitu. Kayak lakinya lama-lama dingin terus aneh. Dan jadi yang bikin harunya tuh bikin sedih. Dina tuh melihat satu tanggal. Dimana tanggal itu dikira itu hari bersama Dina. Ternyata si Jim ini pergi entah kemana pada hari itu gitu loh. Dan akhirnya Jim mengaku ke Dina bahwa dia selama ini selingkuh. Dengan pria yaitu asistennya sendiri. Yang bernama Golan Ciple itu. Disini Dina kaget dan Dina sambil bertanya. Kenapa kamu nikahin aku? Kenapa kalau kamu suka sama laki-laki? Kamu masih cinta sama aku mau jalanin sama aku. Untuk apa pernikahan ini? Ucap Dina gitu. Dan Jim cuma bisa menjawab aku sayang sama kamu. Dia juga sangat mencintai Dina. Dan kenapa Jim ini bisa mengungkapkan dirinya gay itu ke publik itu. Atau biseksual. Karena si Golan Ciple ini mengancar. Jadi intinya si Golan Ciple ini adalah tuh pemeras. Dia tuh makanya tuh ngedeketin si Jim juga ada maksud. Ternyata dia tuh pengen meras hartanya Jim. Dan juga kalau Jim gak ngasih apa yang dia mau. Jim bakal bilang ke pengadilan bahwa dia tuh menerima kekerasan seksual. Terus dia merasa ternodai lah. Padahal dia sama-sama menikmati ya. Nah chills banget gak? Nah di tanggal 21 Agustus 2001. Kofesi Pes dimulai. Dan Dina ada di sampingnya Jim nih. Disitulah diliput tuh sama banyak media. Dan Jim sekaligus mengundurkan diri dari jabatannya. Sedangkan Golan Ciple itu langsung cabut lagi ke negaranya ya. Sumpah disini tuh kayak pelajarannya. Licik banget gitu. Jadi jangan lah kayak gitu. Kalian sudah merusak rumah tangga orang. Terus memeras juga. Memang bencong-bencong bilahin yang kayak gini nih. Pas dia mengakui semuanya itu ditemani juga oleh ibunya Jim sendiri. Jadi memang sangat menyakitkan ya. Hanya karena dengan satu orang yang rakus. Semua jadi hancur gitu. Kebanyakan homo-homo gitu ya. Kalau gak dikasih keinginan yang ngancam gitu. Buat kalian jangan lupa di follow akun tiktok gue ini. Dan juga jangan lupa subscribe youtube gue mampir-mampir ya. Jangan kaget kalau misalkan gue sering membahas gay story ya. Kalau kayak gitu gue pamit undur diri. Sehat selalu semuanya. Salam Najil.